Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita masih didikan ikmat sehat Sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran konten Untuk geografi lintas minat kelas 12 Baik, bertemu lagi bersama dengan saya, Ujana Raffika Pada video pembelajaran kali ini, kita nanti akan membahas Mengenai struktur tata ruang kota Nah ini merupakan lanjutan dari video pertemuan sebelumnya Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kali ini Mari kita berdoa dulu Berdoa, mulai Selesai Nah, tadi sudah saya sampaikan Bahwa pada video ini, kita akan membahas Mengenai struktur tata ruang kota Struktur ruang kota Yang mana struktur ruang kota itu Nanti kita akan membahas mengenai pengertian kota Setelah pengertian kota, nanti kita bahas Katanya dengan klasifikasi kota Baik berdasarkan jumlah penduduk Sampai fase perkembangan dari kota itu sendiri Nah setelah itu, nanti kita juga akan membahas Mengenai teori Struktur tata ruang kota Ada teori konsentris, sektoral Kemudian teori inti ganda Nah, sekarang dengan materi pembelajaran struktur ruang kota Langsung saja kita simak materinya sekarang Oke, tadi sudah dijelaskan ya Mengenai materi apa yang akan kita belajari Pada pertemuan kelas online kali ini Nah, yang selanjutnya Saya akan membacakan Tujuan pembelajaran Nah, khususnya Ini ada tujuan pembelajaran pada materi kali ini Karena kita akan mempelajari Mengenai struktur tata ruang kota Tujuan pembelajarannya Setelah kalian mengamati, menganalisis, kemudian diskusi Dan bertanya Siswa diharapan mampu untuk menjelaskan struktur Dari tata ruang kota itu apa Nah, dalam materi ini juga nanti akan saya bahas Mengenai pengertian kota Kemudian klasifikasi kota dan tata ruangnya Oke, langsung saja ya Kita masuk ke materinya Oke, materi yang pertama disini Struktur keruangan serta perkembangan kota Pengertian kota Kota di Indonesia Ini merupakan pembagian wilayah Administratif di Indonesia Seperti provinsi, kabupaten, atau kota Kabupaten, atau kota Ini merupakan daerah otonom Yang diberikan pemenang Untuk apa? Untuk mengatur Dan mengurusi urusan pemerintahannya sendiri Tujuan Bintarto Ini berpendapat Berkaitan dengan kota Kota adalah suatu sistem jaringan kehidupan Manusia yang ditandai dengan Kepadatan penduduk Yang tinggi di sana Stata sosial ekonomi Yang heterogen Dan kehidupan yang kecenderungan materialistis Nah, jadi setidaknya disini Dari apa yang sudah saya jelaskan Jelas ada beda ya Ada beda Saya tanya dengan materi sekarang ini Mengenai kota dengan materi video sebelumnya Mengenai struktur tata ruang desa Jelas berbeda ya Oke Yang selanjutnya Kota ini juga dapat diartikan sebagai sebuah bentang budaya Yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alam Dan non-alam Dengan gejala-gejala Pemusatan penduduk yang cukup besar Dengan corak kehidupan yang bersifat heterogen Dan materialistis dibandingkan dengan daerah belakangnya Daerah belakangnya disini maksudnya apa? Maksudnya adalah desa Nah, kehidupan yang kecenderung heterogen maksudnya gimana? Maksudnya terdiri dari berbagai suku budaya Ya, suku bangsa gitu ya Kemudian kaitannya dengan pekerjaan pun kecenderungan bervariasi Tidak seperti di desa Kecenderungan di desa mayoritas adalah petani Tapi kalau kita berbicara di kota itu heterogen Ada pegawai gitu ya Atau karyawan Kemudian pedagang Dan lain sebagainya Kemudian kecenderungan mereka materialistis Maksudnya gimana? Orientasi mereka itu berorientasi pada kepentingan Kebendaan Dan itu juga biasanya dijadikan sebagai strata kedudukan Dalam masyarakat kota Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama Bukan pertanian Dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman Perkotaan, pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan Pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi Nah itu pengertian kota menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Yang selanjutnya ini unsur dan ciri-ciri kota Yang pertama ini adanya unsur fisik Seperti apa? Seperti topografi Kemudian kesuburan tanah dan iklim Unsur sosialnya Yang kedua Merupakan sesuatu yang dapat menimbulkan keserasian Dan ketenangan hidup warga kota Dan yang ketiga Unsur ekonomi Berupa fasilitas yang dapat memenuhi kebutuhan pokok penduduk perkotaan tersebut Dan yang keempat Unsur budaya Ini meliputi seni dan budaya yang dapat memberikan semangat Dan gairah hidup penduduk perkotaan Ciri kota menurut Bintarto Yang pertama ciri fisik Kemudian nanti yang kedua ciri sosialnya Nah ciri fisik Di wilayah kota ini terdapat sarana perekonomian Seperti pasar Ataupun supermarket gitu ya Tempat parkir yang memadai Kemudian tempat rekreasi Dan sarana olahaga Aula Alun-alun Serta gedung-gedung pemerintahan lainnya Yang kedua Ciri sosial Ciri sosial menurut Bintarto Pada kota yang pertama Kayaknya dengan ciri masyarakat perkotaan Ini hubungannya bersifat Geselsef Patembayan Atau hubungan jangka pendek Kehidupan bersifat individualistik Masyarakat beranekan agam Pandangan hidup masyarakat lebih Rasional Kemudian norma-norma keagamaan Tidak begitu ketat Serta adanya lapangan pekerjaan yang bermacam-macam Nah Ini sudah jelas sekali ya Dari ciri sosial Itu Berbeda Dengan Masyarakat Desa Kehidupan masyarakat tadi Hubungan antara satu individu Dengan individu lain Ini Geselsef Jangka pendek Dan keseluruhan Mereka melakukan hubungan itu Menjalin komunikasi itu Karena adanya aspek kepentingan Nah Benda halnya Kalau di Desa Itu adalah game yang sel Kekeluarga Kehidupannya gotong royong Kalau di desa Sedangkan kalau di kota tadi apa Individualistik Sampai sini paham ya Jadi menurut Bintarto Ciri kota itu ada dua Dari aspek fisik Kemudian aspek non-fisiknya Atau aspek sosial Oke Yang selanjutnya Kita akan membahas Mengenai klasifikasi kota Kota Ini diklasifikasikan Berdasarkan berbagai macam faktor Seperti Berdasarkan fungsinya Kemudian Berdasarkan jumlah penduduknya Dan tingkat Perkembangan dari kota tersebut Klasifikasi kota Berdasarkan fungsinya Kota Ini sebagai pusat Pusat produksi Kemudian nanti Kota Dijadikan sebagai pusat Perdagangan Kota Dijadikan sebagai pusat Pemerintahan Dan kota Dijadikan pusat Kebudayaan Oke Yang pertama Kota dijadikan sebagai Pusat produksi Atau kota Pusat produksi Yaitu Kota yang memiliki fungsi Sebagai pusat produksi Atau Pemasok Baik yang berupa Bahan mentah Bahan mentah Barang setengah jadi Maupun Barang jadi Contohnya Kota mana Kota Surabaya Gresik Dan Pontang Yang kedua Ini kota Pusat perdagangan Yaitu Kota yang memiliki fungsi Sebagai pusat perdagangan Baik untuk Domestik Maupun Internasional Seperti Jakarta Yang ketiga Ini kota Pusat pemerintahan Yaitu Kota yang memiliki fungsi Sebagai pusat pemerintahan Yaitu Sebagai Ibu kota Negara Ya Sekupnya secara Nasional Biasa aja Itu adalah Kaitannya dengan Kota Sebagai pusat Ibu kota Kabupaten Nah Kalau kita berbicara Pusat ibu kota Negara Berarti Jakarta Kotanya Nah terus kemudian Ketika kita berbicara Pusat Administrasi Atau pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Berarti Semarang Kotanya Kan aja gitu ya Oke Yang keempat sekarang Ini pusat Kota Pusat Budaya Yaitu Kota Yang memiliki fungsi Sebagai Pusat Kebudayaan Contohnya Yogyakarta Kemudian Surakarta Yang selanjutnya Ini klasifikasi kota Berdasarkan jumlah penduduknya Nanti ada lima Megapolitan Metropolitan Kota besar Kota sedang dan kota kecil Megapolitan Ini kota yang berpenduduk di atas lima juta orang Yang kedua Kota Metropolitan Ini kota yang berpenduduk antara satu sampai lima juta orang Yang ketiga Kota besar Ini kota yang berpenduduk antara lima ratus ribu sampai satu juta orang Yang keempat Yang keempat Kota sedang Kota yang jumlah penduduknya antara Seratus ribu sampai lima ratus ribu orang Dan yang kelima Kota kecil Kota yang berpenduduk antara dua puluh ribu sampai seratus ribu orang Nah Kalian sekarang berada di kabupaten Apa? Ya Kabupaten Cilacap misalkan Nah Kira-kira Kota kalian ini Atau kabupaten kota Cilacap ini Masuk Dalam Klasifikasi Berdasarkan jumlah penduduknya Yang mana nih? Megapolitan kah? Atau kah kota kecil? Silahkan Ya Dicari informasinya Yang selanjutnya Yang ketiga Ini klasifikasi kota berdasarkan tingkat perkembangannya Yang pertama Ini fase eopolis Dalam tahap ini Dicerminkan oleh adanya kehidupan masyarakat yang semakin maju Walaupun kondisi kehidupan masih didasarkan pada kegiatan pertanian Pertambangan dan perikanan Itu eopolis Fase yang kedua Ini fase polis Ditandai oleh adanya pasar yang cukup besar Sementara itu Beberapa kegiatan industri yang cukup besar Mulai bermunculan di berbagai bagian kota tersebut Dan yang ketiga Dan yang ketiga Fase metropolis Tahap ini kota sudah mulai bertambah besar Fungsi-fungsi perkotaannya telah mendominasi kota-kota kecil lainnya Yang berada di sekitar kota dan daerah-daerah belakangnya Yaitu fase metropolis Yang keempat Yang keempat ini fase megapolis Tahap ini ditandai oleh adanya tingkah laku masyarakat yang hanya berorientasi pada materi Standarisasi produksi lebih diutamakan daripada usaha-usaha kerajinan tangannya Kemudian yang kelima Ini fase tiranopolis Pada tahap ini ukuran atau tolak ukur budaya adalah apa yang tampak secara fisik Jadi kecuali sudah mulai materialis sekali Nah gitu ya Kehidupan di kota pada fase tiranopolis itu Masalah uang atau materi dan ketidakacuhan mengenai segal aspek kehidupan Mewarnai tingkah laku penduduk kota pada fase tiranopolis Sudah mendekati kehancuran di kota ya Pada fase tiranopolis itu Kemudian fase yang ke-6 Ini adalah fase yang terakhir Fase nekropolis Fase nekropolis ini merupakan tahap Dimana kemunduran dari suatu kota Hal ini ditandai dengan kemunduran pelayanan kota Serta fungsi-fungsi dan menunjukkan gejala-gejala kehancuran Yang disebabkan oleh adanya keperangan, kelaparan, dan wabah penyakit yang melanda hebat di wilayah tersebut Seperti geja, jalur geja Itu mungkin masuk dalam fase nekropolis Oke, yang selanjutnya Ini merupakan contoh dari setiap tahapan fase Atau setiap fase tadi Kayakannya dengan perkembangan kota yang sudah saya sampaikan Ada 6 tadi ya, 6 fase Yang pertama ini fase megapolis Gambarannya seperti ini Kemudian fase nekropolis Oke, yang selanjutnya Ini potensi kota Potensi kota adalah kemampuan atau kekuatan yang dimiliki Dan kemungkinan untuk dikembangkan dalam wilayah otonomi kota Potensi yang dimiliki suatu kota Ini sebagai berikut yang pertama Potensi ekonomi Adanya pasar, kemudian bank, stasiun, dan kompleks pertokohan yang menunjang sistem perekonomian kota Yang kedua Ini potensi politik Adanya aparatur kota yang menjalankan tugas-tugasnya dengan baik Kemudian disitu juga adanya aparatur sipil maupun adanya aparatur militer Yang ketiga Potensi sosial Adanya badan-badan atau yayasan-yayasan sosial dan organisasi pemuda Dan yang keempat Potensi budaya Adanya bentuk-bentuk budaya yang ada Antara lain di bidang pendidikan Berubah gedung sekolah, kampus, gedung kesenian Dan kegiatan lain yang menyemarkan aktivitas kehidupan sosial budaya di kota Yang selanjutnya ini pola penggunaan lahan di kota Pola penggunaan lahan ini merupakan bentuk interaksi antara manusia dengan lingkungan Sebagai tempat hidupnya Perencanaan dalam pemanfaatan penggunaan lahan Harus sesuai dengan kondisi lingkungan fisik Sosial Serta sektor perekonomiannya Pola penggunaan lahan di kota Nanti ada beberapa macam teori gitu ya Kaitannya dengan pola penggunaan lahan di kota Yang pertama nanti ada teori kosentris Kemudian teori sektoral Dan teori inti ganda Oke Yang pertama ini teori kosentris Model zona kosentris atau teori kosentris adalah teori yang mengenai Perencanaan perkotaan yang dikembangkan oleh seorang sosiolog Yang berasal dari Amerika Serikat bernama Ernest Burgess Berdasarkan hasil penelitiannya terhadap kota Chicago yang dilakukan pada tahun 1925 Berger berpendapat bahwa pola penggunaan lahan di perkotaan ini memperlihatkan zona-zona kosentris atau melingkar Oke ini merupakan gambaran berkaitan dengan teori kosentris tadi Jadi berupa lingkaran Yang mana lingkaran yang paling kecil Yang paling dalam Ini dinamakan dengan pusat perdagangan Atau central business district atau CBD Nah kemudian lingkaran yang selanjutnya Ring yang selanjutnya Ini sebagai kawasan pabrik Kemudian ring selanjutnya Penghukuman kelas rendah Ring selanjutnya yang putih Itu adalah penghukuman kelas menengah Ring selanjutnya Penghukuman kelas tinggi Dan yang terluar Ini adalah kawasan perdagangan luar Nah ini gambaran lainnya Berkaitan dengan teori kosentris tadi Yang sudah saya jelaskan Jadi bisa digambarkan dengan menggunakan warna yang berbeda Kayak gitu ya Bisa juga dengan menggunakan angka Kalian jangan bingung Ada zona 1 sampai 2, 3, 4, 5 Kemudian seterusnya Sampai 10 disitu Nah terdapat 5 zona dalam teori kosentris Yang pertama ini zona pusat daerah kegiatan Atau PDK atau CBD Terdapat pusat pertokohan disana Kemudian gedung perkantoran bertingkat Terus kemudian ada bank, museum, hotel, restoran juga Kemudian yang kedua ini zona peralihan Atau zona transisi Ini merupakan daerah yang terikat dengan pusat daerah kegiatan Penduduk zona ini tidak stabil Baik dilihat dari tempat tinggal maupun sosial ekonominya Nah dikategorikan juga pada zona 2 ini sebagai daerah penduduk miskin Atau room area Yang ketiga ini zona pemukiman kelas proletar Perumahannya sedikit lebih baik Diami oleh para pekerja yang berpenghasilan kecil Atau buruk dan karyawan kelas bawah Ditandai dengan adanya rumah-rumah kecil yang kurang menarik Dan rumah-rumah susu sederhana yang dihuni oleh keluarga besar Yang selanjutnya Yang ketiga Eh sorry yang keempat Zona pemukiman kelas menengah Ini merupakan kompleks perumahan para karyawan kelas menengah Yang memiliki keahlian tertentu Rumah-rumah lebih baik ya dibandingkan daerah kelas proletar Yang kelima Ini zona penglaju Merupakan daerah yang memasuki daerah belakang Dan merupakan daerah batas antar desa dan kota Penduduk bekerja di kota Dan tinggal di pinggiran kota Kemudian mereka setiap hari itu melakukan aktivitas penglaju tadi Pulang aling Ketika pagi mereka berangkat ke kota Ketika sore mereka pulang dari kota ke pinggiran kota atau ke desa Oke Yang selanjutnya Yang kedua Ini teori sektoral Holmer Hoist Mengemukakan tentang teori sektoral Menurut teori ini Struktur ruang kota Ini cenderung berkembang berdasarkan sektor-sektor Daripada berdasarkan lingkungan-lingkungan kosentrik PDK atau CBD Ini diletakkan di pusat kota Namun pada bagian lainnya Berkembang menurut sektor-sektor yang Bentuknya menyerupai irisan gue bolu Hal ini dapat terjadi akibat dari faktor geografi Seperti bentuk lahan dan pengembangan jalan sebagai sarana transportasi dan komunikasi di wilayah kota tersebut Ini gambaran kaitannya dengan teori sektoral tadi Inti kotanya Berada pada titik kecil itu tadi PDK atau CBD Kemudian yang putih Ini perumahan kelas menengah Dan lain sebagainya Atau bisa dilihat dari contoh yang ini Dengan menggunakan angka G Yang selanjutnya Ini merupakan keterangan Dari teori sektoral yang dikemukakan oleh Homer Hoyt Katanya dengan struktur kota Yang pertama Atau zona pertama Pada lingkungan ini dikenal dengan CBD atau PDK Yang terdiri atas bangunan-bangunan kantor Hotel, bioskop, pasar, dan pusat perbelanjaan Yang kedua Pada sektor tertentu Terdapat kawasan industri ringan Dan perdagangan Yang ketiga Dekat pusat kota Dan dekat sektor di atas Ini merupakan bagian Sebelah Menyebelahnya Ini terdapat sektor Murbauisma Atau tempat tinggal kaum murbau Atau kaum buruh Kemudian yang keempat Agak jauh dari pusat kota Dan sektor industri Serta perdagangan Ini terletak sektor Madiawisma Ya Kaum Menengah Nah terus kemudian yang kelima Ini lebih jauh lagi Terdapat sektor Adewisma Atau tempat tinggal Golongan atau kelas Atas Orang-orang kaya Jadi dia malah kecenderungan Mencari tempat yang lebih jauh Dari keramaian Untuk memperoleh Kenyamanan dalam Peristirahat Atau dalam Tinggal Kemudian yang ketiga Ini teori inti ganda Teori inti ganda Ini dikemukan oleh G.D. Haris Dan E.L. Wilman Pada tahun 1945 Teori ini menegaskan Bahwa Sesungguhnya Kota seringkali Mempunyai Beberapa inti Dan sering Pula terletak Di dekat pusat-pusat Kegiatan lain Struktur Ruang kota Inti ganda Ini Gembarannya ya Mulai dari Zona 1 Sampai ke Zona 9 Oke Ini penjelasannya Zona yang pertama Ini merupakan Daerah pusat kegiatan Atau D.P.K. Atau Central Business Distrik Atau C.B.D. Nah zona yang kedua Ini daerah Grosir Dan Manifaktur Kemudian zona yang ketiga Ini merupakan daerah Permukiman kelas Rendah Yang keempat Permukiman kelas Menengah Kemudian zona yang Kelima Permukiman kelas Tinggi orang-orang kaya Kayak gitu ya Zona yang keenam Daerah Manifaktur Berat Zona yang ketujuh Daerah Di luar PDK Pusat daerah Kegiatan Atau Tadi D.P.K. Atau CBD Kayak gitu ya Kemudian yang ke delapan Ini permukiman Suburban Dan yang ke sembilan Ini daerah Industri Suburban Oke Itu merupakan Materi Ya Kayakannya dengan Struktur ruang kota Dan disini saya tampilkan Bahwa Antara kota Dan desa Antara desa Dan kota Itu saling Berinteraksi Karena apa Karena mereka Tidak dapat Hidup sendiri Mereka tidak dapat Membutuhkan Atau mereka tidak dapat Memenuhi kebutuhannya sendiri Tanpa melakukan interaksi Disini kota Memerlukan desa Sebagai penyedia Material Rauh material Bahan baku Tenaga Nah kemudian desa Membutuhkan kota Untuk apa Untuk memenuhi kebutuhan Hidup sehari hari Berupa apa Berupa barang Setengah jadi Ataupun barang Jadinya Oke Nah Materi sudah Selesai Untuk materi Struktur Kota Selanjutnya Silahkan di cek Kita ada tugas Silahkan nanti Kalian Cek tugasnya Di kolom deskripsi Di sana nanti Sudah saya sediakan Link presensi Dan Link tugasnya Silahkan kalian Kerjakan dengan Baik Terus kemudian Tetap semangat Dalam ikuti Pembelajaran online Dan Selalu Saya tidak bosan Lepada kalian Tetap ikuti Protokol kesehatan Mari Kita akhiri Dengan bacaan Alhamdulillah Bersama-sama Alhamdulillah Yorabilalamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Surias DJ